Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini Aku mau bikin kue dadar gulung Yang super ekonomis Cara buatnya sangat mudah Bahan-bahannya juga sangat sederhana Ini tanpa menggunakan Telur dan santan Tapi kulitnya berpori dan lentur Dan rasanya juga sangat enak Cocok sekali Untuk ide jualan Ataupun untuk isian snack box Ataupun untuk suguhan arisan Ataupun pengajian Yuk kita langsung saja ke cara membuatnya Pertama aku buat isiannya terlebih dahulu 250 gram gula pasir 2 lembar daun pandan 1 bungkus vanili bubuk Setengah sendok teh garam Dan 200 ml air Selanjutnya ini dimasak sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Lalu masukkan 1 butir kelapa setengah tua Ukuran sedang Selanjutnya ini dimasak Dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk-aduk Supaya tidak gosong Sampai air gulanya menyusut dan mengering Setelah mengering seperti ini Ini bisa dimatikan api kompornya Kemudian angkat dan sisihkan Lanjut aku akan membuat kulitnya Ini ada 500 gram tepung terigu Ini diayak terlebih dahulu Supaya tidak ada kotoran yang masuk Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah bungkus vanili bubuk Tambahkan kurang lebih 1300 ml air Masukkan secara bertahap Sambil diaduk Sampai adonannya licin dan halus Tambahkan juga 4 sendok makan tepung sagu Mohon maaf ya teman-teman Ini hampir kelupaan Dan tuangkan kembali airnya Sampai adonannya licin Adonan sudah licin dan halus Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Aduk sampai tercampur rata Boleh juga ditambah Warna hijau ya teman-teman Nah ini adonannya sudah siap ya teman-teman Selanjutnya panaskan teflon Disini aku menggunakan ukuran 18 cm Untuk membuat dadar gulung Yang kulitnya berpori Pastikan teflonnya panas Lalu kita olesi dengan sedikit minyak goreng Dalam keadaan teflonnya panas begini Langsung kita tuang adonannya Apinya kecil Cenderung agak besar ya teman-teman Tunggu sampai matang Ini ciri-cirinya Pinggirannya sudah agak mengering Dan mudah lepas dari teflonnya Nah ini sudah matang Kita angkat Lalu beri isiannya sekitar 1 sendok makan Kemudian lipat dan gulung Nah ini hasilnya Kuih dadar gulungnya cantik Berpori dan lentur Selanjutnya kita buat lagi ya teman-teman Ini dilakukan sampai semuanya selesai Mohon maaf ya teman-teman Jangan gagal fokus Jangan tunggu kompornya Maklum ya teman-teman Ini pedagang Jadi tiap hari kompornya dipakai Dan jujur ini Aku sudah ganti 2 kali tungkunya Teman-teman Tetap aja seperti itu Gak tau kenapa ya Produk ini tuh Tungkunya cepat banget keropos Ya mungkin kalau gak cepat keropos Nanti kita gak bakal belanja-belanja lagi ya teman-teman Oh iya ini aku bikin isiannya tuh Sengaja anten putih Karena ini adalah pesanan dari tetangga aku ya teman-teman Nah ini satu resep dari 500 gram tepung terigu Hasilnya ada sekitar 40 pcs kue dadar gulung Yang sangat cantik Kulitnya lentur berpori Dan pastinya ini enak banget Ini wajib dicoba Karena resepnya sangat ekonomis Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Ini kue tradisional Tapi gak ngebosenin Selalu bikin kangen Karena memang rasanya seenak itu Kue ini biasa aku jual 1500 per pcs Atau bisa disesuaikan Dengan modal dan daerah masing-masing ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini